Oke teman-teman, sudah kembali lagi di dalam acara program Mata, Kamera Putra Bersama dengan Niko dari Exonic Pet Sekarang dia lagi mau pamerin iguana mahalnya dia nih Iguana T+, ya ini bisa dikasih lihat nih teman-teman iguananya Ini iguana ini hasil pergembangan dari biologi atau gimana? Biologis atau gimana nih? Harusnya sih kalau untuk jenis albino itu alam ya Alam? Jangan lupa maka sebelum menonton, samnin rajai makanan murah dan enak, halal Ini masuk-masuk alam, T+, ini alam Nenek moyangnya ya dari alam? Seharusnya Seharusnya ya Cuma ya pasti kalau yang lebih paham kok paulus lah Kok paulus sih bener Tapi ini bukan hasil kawin silang kan? Bukan Bukan ya kalau T+, ini? Ini sudah hasil kawin silang ini, karena dia bawa gen, dia ini kan T+, head blue Head T+, head blue T+, head blue Nah head bluenya itu adalah hasil rekayasa genotik kan? Ya head bluenya itu dia memang indukannya dia itu ada salah satu yang bawa genetik blue Jadi dia nurun ke anaknya itu Dimix-mix-mix gitu rekayasa ya Cuma asal mulanya untuk jenis T+, ini ya memang dari Dari alam Nih, nih kasih lihat diketin nih Tuh Ya dia uniknya kalau T+, dia punya mata ruby Ruby ya? Warna matanya ruby Terus kuningnya itu enggak kuning kayak albino T- Hmm? Kalau albino T- itu kan kuningnya pucat ya? Pucat ya? Kalau ini terang? Kecilnya kental makin besar tuh makin pucat, warnanya makin putih Hmm Kalau ini stabil warnanya kayak gini terus Ini indukan lu nih ntar nih? Untuk calon indukan ya? Berapa tahun lagi bisa jadi indukan? Moga aja sih tahun besok udah bisa Tahun besok udah bisa Nah penyakit iguana ini ada kutu gak sih sebenarnya? Iguana jarang yang kutuan Jarang yang kutuan, jamur? Kalau kutu tuh biasanya diuler sama biawak Uler dan biawak? Kalau jamur? Jamur, iya jamur bisa Jamur bisa Itu karena kurang jamur sama terlalu lembab Berarti penyakitnya jamur BD? Jamur, bladder stone Bladder stone Sama MBD MBD, kurang kalsium MBD kurang kalsium ya Kalau bladder stone kebanyakan kalsium Hmm Jadi sampai penumpukan di Di pencanaan Sampai putih-putihnya gak keluar tuh Iya, uretsnya Makanya dia ngegumpal lama-lama di pencanaan jadi batu Hmm Itu kalau gak keluar mesti operasi Harus operasi Tapi kalau direndam air, kayak sukatnya gitu? Sebetulnya kalau misalnya belum terlalu besar Masih bisa di treatment Treatment Di treatment kita kasih asupan cairan cukup Buah-buahan Sayur-sayuran yang Kandungan airnya tinggi Itu lama-lama keluar sendiri Bisa ya? Dia pecah Nah cuma kalau memang udah terlalu besar Udah kayaknya udah berat untuk keluarin Ya itu mau gak mau harus operasi Iya Di sini yang bisa operasi cuma satu doang Tuh dokternya kayaknya deh Kalau ini Dokter reptil ya? Iya Yang untuk operasi Penyakit-penyakit reptil Kebanyakan dokter Yuli Kalau gak salah Tuh Ini dia usianya baru Baru setahunan ya Baru setahunan ya? Baru setahunan Spikenya bagus tuh Maksud gue rata gitu kan? Iya Spikenya Karena ini gak terlalu rame di kandangnya Cuma sepasang Kalau misal yang kita ombiok rame-rame itu Pasti ada yang tidur spikenya Ada yang turun, ada yang copot Iya kalau yang berkoloni gitu ya Ini sebenernya kalau dipiara sendiri bisa gak sih? Bisa Tanpa pasangan? Bisa Kalau untuk iguana Untuk iguana sebenernya bisa Cuma ya gitu Kalau misalnya untuk Terutama untuk jantan ya Kalau mau masuk masa birahi Biasanya dia lebih agresif Hmm Terus Dan Paling fatalnya tuh Kalau misalnya birahinya tidak tersalurkan Ya bisa Galak Mati juga ya? Karena kan nafsu makan pasti turun Oh iya bener Kalau misalnya lagi birahi Nafsu makan turun Terus Body juga biasanya lebih Lebih kecilin Lebih kecilin ya? Terus sama galak Iya pasti galak sih Biasanya kalau birahi ya? Iya Cuma kalau misalnya Sama aja ya Nah ini Nick Yang gue Pertanyaan gue satu lagi nih Dia itu Kalo siang itu kayak albino gak? Matanya Matanya Ini kan masuknya tetep albino juga Jadi tetep gak rabun? Tetep rabun Cuma gak separah albino T- Gak separah albino Albino yang umum Itu yang iguana Albino biasa yang T- Itu kan Rabunnya parah ya dia Dia tuh sampe bener-bener Untuk makan pun mereka harus Suapin Yang labah gitu Ya kadang kalau yang parah Masih harus disuapin Cuma kalau ini sih Kalau saya lihat Memang gak normal Tapi gak separah Untuk iguana albino Oh Berarti dia seharusnya Di tempat gelap dong? Gak di tempat gelap juga Ya tempat standar pun gak masalah Standar? Untuk Ya normal aja Untuk jemur Paling durasi jemur yang kita Cepetin 15 menit? Gak selama iguana umum Jadi berapa lama kalau jemur? Kalau iguana green tea kan bisa 30 menit sampe 1 jam ya Kalau dia paling 20 menit juga 20 menit cukup Yang penting suhu kandang sih yang kita perhatiin Biar percanaannya juga tetep lancar Udah bisa makan pellet loh ini? Udah bisa Udah bisa ya? Dari masih baby pun sebenernya udah bisa kan makan pellet Udah bisa ya? Karena kan ada jenis pellet yang khusus untuk iguana baby Iya Sama juve sama dal Yang kayak om jonathan jual tuh ya? Ya itu Itu kan bisa untuk Bisa untuk baby Bisa untuk juve juga Ya sekarang sih kalau gue bilang sih Lebih bagus mendingan dia makan pellet sih Ketimbang dikasih sayur mayur Lebih apa ya Nutrisinya lebih banyak kali kayaknya ya Karena kan komposisi pellet itu kan udah didesain tuh Iya Bener gak menurut lu? Iya Cuma kan sekarang sekarang tuh kebanyakan orang tuh yang gak mau repot Kasih pellet Apa? Kasih dog food ke si cat food itu Oh iya Itu kan Apa? Komposisi nya memang didesain untuk anjing untuk kucing Itu gak boleh untuk iguana Beda protein Beda iya Cuma banyak loh yang kayak gitu om Ada ya? Ada yang pakai cat food Pakai dog food itu dikasih ke iguana mereka Kok? Kalo dog food Kalo dog food proteinnya gak terlalu tinggi Tapi kalo cat food proteinnya lebih tinggi Nah itu kan kalo protein terlalu tinggi kan bahaya buat iguana juga Malah bahaya kan Malah bahaya Iya Over protein dia Bisa matiin ntar Penumpukan protein juga makin lama dia protein Nah itu Memang sengaja dikasih begitu emang Atau yang jualnya itu gak kasih edukasi tuh Nick? Yang gak dikasih gitu kan? Bukannya penjualan yang gak kasih edukasi Itu sebetulnya owner nya aja yang gak mau repot Oh oke Jadi mereka kasih dog food Kasih cat food gitu Tapi kalo misalnya kita kasih pellet yang khusus untuk mereka Ya itu gak masalah Memang kan pellet itu didesain untuk mereka sendiri Hmm Jadi udah bosen piara kali biar cepet makan ya Bisa jadi ya Tuh matanya tuh gak bagus Matanya ngeraba-ngeraba deh Tuh Dia masih dapet Kalo albino tuh Albinotimanya selama ada makan Kalo masalah penciuman dia itu gimana tuh? Penciuman sama Cuman normal sih kayaknya sama iguan lain Karena saya pernah coba tuh dikasih pellet Pellet itu kan wanginya khas ya Wanginya khas mereka kan suka tuh wangi pellet Itu kita kasih walaupun matanya gak terlalu bagus tapi Apa tetep cepet dia mereka Tetep mau ya Ketemu-ketemu pellet itu cepet Karena kan pellet itu kan keluarin aroma Aroma ada aromanya ya Ada aromanya khas Lama kan Lama ya cari makan itu Lama ya Lama ya Lama ya Tapi dia Napsu sih Makannya gue lihat sih Kalo panas gini pasti nafsu makannya tinggi Kalo untuk iguana Ini cesim nih Ini cesim ya Berarti dia makanannya makannya kalo sayur cesim Kampung Toge Toge Ah toge Toge itu artinya penting banget ya Karena asupan airnya tinggi Buat iguananya Buat iguananya Dia tuh sebenernya gak perlu minum juga kan Gak perlu ditaruh air minum kan Kalo misalkan kasih toge Karena mereka jarang mau minum di wadah Dia hampir sama kayak kameng leon Oh Mereka jarang Kita kasih minum di kandang Pake wadah itu Sebenernya gak masalah Cuma mereka jarang 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 untuk minum di situ langsung Percuma juga Mungkin kalo udah panas Udah aus banget Mungkin baru minum di situ Mereka tuh lebih sering minum tuh Kalo misalnya kita spray Pas lagi mandi Iya Di tangkeringannya ada air Mereka minum dari situ Nah dia ini perlu mandi tiap hari gak? Mandinya itu ya untuk minum Mandi buat minum Jadi tiap hari harus dong Tiap hari Kalo saya sih tiap hari dimandiin tuh tiap hari Cuma dimandinya bukan karena mereka kotor harus dimandiin Gak karena Karena biar mereka minum aja Sama kalo reptil itu kan denger-dengar Mereka bisa nyerep air dari pori-pori ya Nah itu lumayan kan untuk asupan cairan Oh jadi masuk ke kulit-kulitnya nih temen-temen Terutama untuk reptil yang lagi proses mau shading Itu kita biasanya lebih sering untuk dimandiin Nah kalo iguana shading boleh dimandiin? Boleh Justru kalo lagi shading lebih sering dimandiin Oh sehari bisa 2-3 kali Proses shading itu lebih cepet Shading itu buat yang gak tau adalah proses Ganti kulit Ganti kulit Pengelupasan kulit Iya Pengelupasan kulit untuk ganti kulit yang baru Iya Dan itu biasa di reptil Semua reptil pasti dilakukan itu Semua reptil iya Cuman suka atanya ganti kulit loh Iya kurang-kurang memang ganti kulit Cuman karena kita memang yang gak tau Karena proses ganti kulitnya tuh gak keliatan banget Gak keliatan Gak keliatan Jadi soalnya di daging ya kan Iya di dalem ya bukan di karapasnya Kalo di karapasnya namanya penyakit Jamur ya dia Jadi karapasnya itu apa ya dibilangnya tuh Ininya Apa ya Ya skute Skute nya Karapas itu di skute nya tuh Di cangkangnya ya cangkang Lastron Eh Justru dia kalo gak dimandiin Kalo jarang dimandiin Dia lagi proses mau shading jarang dimandiin Biasanya gagal takutnya Gagal ya Gagal shading Terus lama-lama penumpukan Jadi kulit lamanya masih ada Dia udah harus ganti kulit lagi Hmm Nah itu penambaran kulit Maka jadi kayak kapalan Kayak jamur ya Jamur Jamur Dia tebal kulitnya Iya Jadi buat temen-temen yang Belom mengerti Semoga bisa dimengerti Karena kan ada temen-temen yang gak paham Ya kan Cara merawatnya gimana Ada yang main beli-beli aja Anaknya mau beli Papi papi beli papi ya kan Gak dijemur Gak dijemur Tau-tau sakit mati Bilang ke penjualnya Ah ngejualnya barang sakit Ada yang begitu Ada pasti ada Ada si cat food Dog food gitu Jangan Jadi sebisa mungkin Kalau misalkan kita mau beli Hewan peliharaan Pastiin penjualnya ini Mau diajak komunikasi Iya Iya Pasti harusnya kayak gitu Iya kan Yang mau diajak sharing Perawatan Cara kasih makan Cuma mempas jualnya doang Iya Karena kita menjual Hewan hidup Bukannya benda mati nih Hewan-hewan eka Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah menonton Jangan lupa di follow juga Instagramnya Exonic Ya Ada Instagram Ada Facebook Nico Ada WA Ada WA Ntar ada semua di deskripsi Oke thank you Bye 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 Bye